Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Cimahi menggelar rapat paripurna dalam rangka persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota Cimahi terhadap perancangan peraturan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi tahun 2017 hingga 2022 Rabu Malam. Rapat tersebut DPRD Cimahi membukukan dan menyetujui visi misi Wali Kota Cimahi melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi RPJMD selama 5 tahun ke depan. Rabu Malam, DPRD Cimahi bersama pihak eksekutif Kota Cimahi hadir di Ruang Paripurna DPRD Cimahi untuk menggelar rapat paripurna. Rapat tersebut DPRD Cimahi membukukan dan menyetujui visi misi Wali Kota Cimahi melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi RPJMD selama 5 tahun ke depan. Program Wali Kota Cimahi yang sudah disetujui oleh DPRD akan diajukan ke pemerintah provinsi untuk segera direalisasikan. Maka dari itu dihadapan seluruh anggota DPRD Cimahi yang hadir, serta sejumlah SKPD di lingkungan Kota Cimahi serta Porkopindo Kota Cimahi, rapat daerah RPJMD 2017 hingga 2022 pun ditandatangani oleh pihak eksekutif dan legislatif Kota Cimahi. Usai menghadiri kegiatan tersebut, Wali Kota Cimahi Ajaim Priyatna mengatakan pihak yang sangat senang visi misinya sudah dituangkan di RPJMD, sehingga program 5 tahun ke depan akan segera direalisasikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.